Intro Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman ketemu di Shihab Shihab edisi Ramadan Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Mudah-mudahan puasannya lancar Hari ini kita akan belajar sama Abi Qures Surat pendek Surah Al-Humazah Jadi kita mulai dari Topik utama dan tujuan turunnya Surah ini Jadi surah ini Berbicara tentang Ancaman terhadap orang-orang Yang suka mencelah, suka mengumpat Suka hoax Liba menyebut Keburukan orang Walau keburukan itu sebenarnya memang ada Tapi semuanya itu diancam Dan yang memberi Kesan yang sangat dalam Bahwa itu didahului Dengan kata whale Whale itu pada umumnya Ulama mengertikannya neraka Ada lembah di neraka Ini whale yang di awal Kayanya Wailun Likuli Wailun Wailun Likuli Humazatil Yang memberikan kesan Khusus Bahwa biasanya Yang diancam Dengan neraka itu Itu adalah kekufuran Keyakinan yang keliru Tapi ini kok disini Mencelah Mengumpat Kok diancam juga Itu menunjukkan Itu menunjukkan Bahwa keburukan ini Sangat buruk Sehingga sampai-sampai Tuhan Mengancamnya dengan whale Wailun Likuli Bagi setiap orang Yang melakukan Humazatin Humazah Humazah itu pada asalnya Berarti tusukan Tetapi lidah ini Bisa menusuk Hati orang Sehingga mengumpat Lumazah itu juga Begitu Ada Hamazah Tishayatin Bisikan-bisikan Jahat Yang menusuk Hati Seorang Manusia Yang menjadikan dia Terjurumus Dalam kejahatan Nah Wailun Likuli Humazatil Setiap orang Syukurnya Kata Lumazah dan Humazah itu Berbentuk jamaah Sehingga itu Mengisyaratkan Bahwa Yang diancam Dengan ancaman yang besar ini Yang seringkali Melakukan hal Yang seringkali Mengumpat dan mengumpat Mengumpat Gitu Tapi ayat berikutnya Kemudian Seolah-olah tidak nyambung Bicara soal Mengumpulkan harta Yang mengumpulkan harta Dan menghitung-hitungnya Bagus Memang seolah-olah Tapi sangat Sangat Biasanya Yang menghina Yang mengumpat Itu orang yang mampu Orang yang kaya Yang merasa Itu Lumazah Salah satu makna Lumazah Mengejek orang Disertai dengan Cibiran Disertai dengan Sikap yang menimbulkan Tawa yang melihatnya Mengejek Mengajak orang Menertawakan orang lain Itu biasanya Dilakukan oleh Orang yang Merasa diri Kaya Karena itu ayat berikutnya Tapi ada hal yang penting Yang mengumpulkan harta Dan menghitung-hitungnya Kalau begitu Orang kalau miskin Wajar gak dia Lebih tidak wajar Kamu sudah miskin Mengejek orang lagi Itu ada Mengkapan Ada Sesuatu yang buruk Tapi kalau dikerjakan oleh Seseorang Itu menjadi lebih buruk Kemudian menyambung ke Ayat berikutnya Yang terjemahannya Karena dia mengira Bahwa hartanya Akan mengekalkannya Dia kira hartanya Bakal mengekalkannya Malahu ahlada Malahu ahlada Ada hal lain lagi Yang Abi ingin Garis bawahi Dalam Al-Quran itu Abi tidak ingat Hanya empat Atau lima kali Kata malahu Hartanya Berbentuk tunggal Hanya sekali Kata hartanya Tunggal Yang terpuji Yaitu Orang yang menjadikan Hartanya Milik Yang butuh Sedangkan selainnya Hartanya Semua dicelah Karena harta itu Mestinya Menjadi milik Dalam dua tanda peti Milik bersama Mempunyai fungsi sosial Sehingga jangan pernah Mengaku bahwa ini Harta saya Karena pasti ada Peran Allah disitu Tapi pernah bilang gitu Hartamu bukan Hartamu seorang Hartamu itu Ada hak Allah disitu Ada hak Allah disitu Ada hak orang miskin disitu Karena itu Umumnya kata harta Selalu disembahkan Kepada Kelompok Anak yatim Amwalah liatama Amwalahum Amwalahum Dan sebagainya Tapi kalau disini Malahu Malahu Hartanya Coba lihat Kecam Karena dia merasa Hanya dia yang memilikinya Sendiri Jama'amalan Wa'adada Dia kumpul Dan kerjanya Hitung-hitung Hartanya berapa Ya uang saya di bank Sekian Kok habis waktu Untuk menghitung harta Dan menganggap Itu milikmu Nah itu Yang diancam Dan kaitannya Seperti apa yang kita katakan Jama'amalan Wa'adada Yahsebu'an namalahu Akhreda Dia menduga Bahwa hartanya Akan menjadikan Dia kekal Boleh jadi Dia juga sadar Bahwa Dia bakal mati Tetapi Maksudnya Dia melupakan Kematian Sehingga Seluruh Kegiatannya Terfokus Pada Menghimpun Harta Ya kan Dan kemudian Dibilang Dia pasti Dilemparkan Ke hutama Dia pasti Dilemparkan Ke hutama Ada dua Bacaan Satu Pasti Dilemparkan Dia Bersama Hartanya Bisa juga Jama'amalan Wa'adada Menghimpun Harta Adada Adadahu Berarti apa Kelompoknya Dia punya geng Pasti Dia akan Dilemparkan Dengan Hartanya Atau Pasti Dia akan Dilemparkan Ke neraka Hutama Dengan Geng-gengnya Yang mendukung Dia Ma'adraka Mal'hutama Diulang lagi Kalau ada Kata Ma'adraka Maka itu Berarti Ada sesuatu Yang tidak Bisa terbayangkan Oleh Nalar Manusia Sama Dia juga Ma'adraka Kita gak Bisa Membayangkan Itu Dilukiskan Sedikit Dari Harta Narulahil Muqad Alati Tattali Alal Afidah Neraka Allah Ini Api Yang Dinyalakan Oleh Allah Itu beda Dengan api Yang dinyalakan Oleh manusia Api Dinyalakan Disiapkan Api Yang dihusus Diciptakan Allah Yang dinyalakannya Sendiri Jadi itu Jangan bisa Dibayangkan Kemudian yang berikutnya Yang naik Sampai ke hati Jadi apinya Naik sampai ke hati Membakar dirinya Bukan hanya kulitnya Itu Membakar Hatinya Kenapa Itu ada Ungkapan Kalau anda Punya uang Jangan Letakkan Di hati Letakkan Di tangan Karena Kalau di tangan Mudah Kalau di hati Disimpen terus Mau dikasih sedikit Sakit hati Gak mau Hantanya Maka apa Afi itu Membakar Sampai ke hati Allah ya Fatma Shushar Bukan cuma itu Dia itu Di dalam neraka Dikelilingi Oleh tiang-tiang Yang tinggi Ke atas Apa maknanya Salah satu maknanya Dia tidak bisa keluar Kalau karena Mau keluar Dikelilingi Oleh tiang-tiang Yang tinggi Kalau mungkin rendah Dia bisa lompat Keluar Atau bisa juga Dia berada Di neraka itu Dan digantung Lalu dibakar Disitu Allah ya Fatma Memang Mengerikan Sebegitu Berarti sebegitu Allah Tidak suka Pada pencela Pengumpat ya Be Yang menyebar Hoax Ini kalau konteksnya Sekarang Ini yang Menyebar fitnah Menyebar berita bohong Virus dusta Ini semua masuk Kategori itu Itu termasuk itu Dan Jangan duga Bahwa Yang Yang diancam Itu hanya Yang membuatnya Tetapi Anda dapat Hoax Jangan kirim lagi Itu kepada yang lain Karena Anda sudah terlibat Dalam itu Ini Ini ancamannya Jadi Memang sangat mengerikan Dan sayang banyak Di antara kita Yang tidak ini Habis waktu kita Paling tidak Untuk membaca itu Jadi Keluar aja Dari grup Kalau ada itu Yang isinya Para pengumpat Dan pencelah Yang meletakkan Hartanya pada hatinya Sehingga susah Memberikan kepada orang lain Ancamannya Api yang Allah Ciptakan khusus Yang akan membakar Sampai hati Dan dikelilingi Tiang-tiang Terima kasih Abiku Terima kasih teman-teman Semoga bisa Membantu Untuk memahami ayat ini Supaya lebih husyuk Ketika kita sholat Dan berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman